Peserta Diklat Pemuda Inspiratif Kota Pekanbaru 2022 menjadi tenaga pengajar di Madrasa Dinia Miftahudin Rumbai. Selain mengajar, peserta juga memberikan motivasi bagi murid-murid sekolah tentang semangat belajar dan menjaga lingkungan. Setelah mendapatkan materi pendidikan dalam Diklat, peserta Pemuda Inspiratif Kota Pekanbaru 2022 terjun ke lapangan langsung mempraktekkan ilmu yang telah mereka dapatkan selama dua hari pelatihan di Dispora Pekanbaru. Kali ini peserta turun ke lapangan untuk menyebarkan ilmunya kepada para siswa di Madrasa Dinia Miftahudin Rumbai. Selain memberikan motivasi, para peserta juga terlibat mengajarkan sejumlah materi pelajaran, salah satunya soal menjaga lingkungan. Nah, dalam kegiatan ini, para pemuda-pemudi kita ini dibagi kelompok. Mereka ada kegiatan tentang pendidikan, tentang keagamaan, tentang sosial, dan juga tentang lingkungan. Nah, disinilah bagaimana bersama mengajak pada adik-adik kita untuk peduli terhadap di lingkungan, terutama di sekolahnya. Sementara itu, Sekretaris Dispora Pekanbaru, Hadi Firmansah, menyampaikan jika kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang dimulai sejak 20 Juni lalu. Dirinya berharap kegiatan ini bisa membawa dampak yang positif bagi peserta ataupun anak didik. Ini merupakan rangkaian, beberapa-rangkaian acara yang kita laksanakan dari tanggal 20 sampai hari ini. Yang mana ini merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan di Pestima Rotel kemarin. Ini merupakan setelah sabah, setelah di lepangan. Misalnya pada hari ini, siang ini kita akan laksanakan di MI Midahudin Orumbay. Lewat kegiatan ini, pihak sekolah mengaku senang dan mengapresiasi kegiatan pemuda inspiratif. Kegiatan ini nilai mampu memotivasi para siswa untuk menjadi penerus bangsa yang kreatif, peduli, dan mandiri.